Semua jalur udah terpasang ya, relay juga terpasang, dia udah kita pasang, kita kontak on, baru bisa di on-in untuk saklar lampu senja dan lampu utamanya. Untuk di beam juga langsung, ini lampu utama kita on-in, lampu dekat di beam juga masih bisa. Saat posisi lampu utama off, juga langsung bisa di tombol beam. Nah untuk lampu off semua juga beam ya, lampu senja aja dinyalain di beam juga bisa, off semua di beam juga bisa. Nah kalau lampu nyala seperti ini, meskipun ngambilnya dari aki kita kontak off tetap mati lampu, jadi nggak kontak off, lampu tetap mati. Oke di video kali ini saya akan coba ini ya, pasangkan atau jalur untuk pemasangan lampu bilet. Nah untuk biletnya udah kita persiapkan seperti ini. Ini jalur bilet seperti ini sama seperti bilet-bilet yang lain ya, kita pakai contoh untuk bilet AS Turbo Experience ini. Nah untuk jalur-jalur kabel yang udah ada di biletnya sendiri, ini udah ada tambahan juga, seronnya juga udah terpasang. Nah untuk jalur kabelnya, untuk kabel dua yang besar ini kabel lampu utama, positif dan negatif lampu utama ya, yang merahnya positif, yang hitamnya negatif. Nah sedangkan yang di bawah sini, ini ada ke selenoid, ini untuk lampu jauh, ini kabelnya ada hitam dua, ini positif negatifnya dibolak-balik sama aja untuk jalur selenoid. Tapi ada soketnya sambungan untuk yang warna hitam dan warna merah, ini untuk positif dan negatifnya lampu jauh juga. Nah sedangkan di sini ada kabel sron ya, ini sron, sron cincinnya ini. Nah untuk sronnya ini ada drivernya seperti ini, ada jalur positif dan negatif, positifnya ada dua, bisa dipakai yang merah aja. Untuk putihnya ini untuk menyala redup ya, jadi untuk merahnya ini nyala terang, putihnya nyala redup, untuk hitamnya negatif. Dan ada dua kabel lagi, ini adalah jalur dari senja lampu demon, lampu demonnya udah kita pasang nih di dalamnya seperti ini. Nah ini demonnya, nah untuk jalur-jalurnya nanti kita jelasin dulu, ini bilet kita pasang di luar dulu, kita sediain aki 12V, ini kutub negatif dan ini kutub positif. Untuk aki kutub positifnya ini kita juga persiapkan untuk jalur ke kontak ya. Nah di sini ada jalur kontak, untuk jalur kontaknya ini kita pakai kontak motor Honda aja ya. Jadi untuk merahnya ini yang langsung ke aki, nah ini masuk ke kabel merah strip hitam ini dan keluarnya kabel hitam polos. Jadi nanti kalau untuk di Honda bisa diambilkan untuk jalur pemicu saklarnya dari kabel warna hitam polos. Oke ini contoh untuk kontaknya ya, ini jalur kontak karena kabelnya hitam kita samain kabel warna hitam untuk jalur kontak. Dan untuk di sini aki langsung ini udah ada kabel nanti ke seek ring, seek ringnya ini kabel tambahan ya, kabel tambahan yang nanti kita tambahkan relay. Nah relaynya seperti ini, relay 12V, untuk ampernya bebas ini kita pakai 80A, untuk voltasenya 12V, untuk kaki relaynya ada kaki 30V, 86V, 85V dan di atas ini 87V. Untuk pemasangannya nanti kita posisikan ya, ini 30V, 86V, 85V dan 87V. Oke untuk cara pemasangannya sangat mudah ya, jadi untuk dari biletnya ini, ini untuk kabel semua kabel negatif, nah ini kabel negatifnya kita urutkan dulu. Jadi negatif dari negatif lampu utama, untuk negatif selenoid kita gabung jadi satu, kita gabung dulu jalur negatif. Dan negatif lampu demon juga kita ambil, kabel warna hitam kita gabung jadi satu, untuk negatifnya. Oke jadi semua jalur negatif kita gabung jadi satu ya, ini jalur negatif juga kita gabung jadi satu. Oke ini dari biletnya, untuk jalur hitam, jalur negatif, kabel negatif kita jadiin satu. Nah untuk jalur dari kabel demon dan kabel seron, seron yang ada driver seronnya ini, untuk merahnya kita jadiin satu ya. Jadi untuk lampu senja kita gabung jadiin satu, untuk jalur seronnya. Oke kita gabung jadiin satu. Tinggal nanti untuk putihnya ini gak dipakai juga gak apa-apa ya. Jadi tinggal kabel positif dari senja, kabel positif dari demon, mohon maaf dari selenoid, dan kabel positif dari lampu utama yang nanti kita pasang saklar untuk jalur positif-positifnya ini. Untuk jalur-jalur yang lain, untuk di relay-nya, relay kaki 4 ini ada kaki 87, 30, 86, dan 85. Untuk jalur-jalurnya, kita akan jelaskan satu persatu ya, dari relay, dari saklar, dan dari sekring. Nah untuk sekring-nya ini kita pakai contoh yang 20 ampere aja. Jadi untuk sekring-nya gak perlu panjang-panjang atau yang gede ampere-nya, ampere-nya hanya 20 ampere aja cukup. Nah, serta untuk penjelasannya, lanjutkan ke jalur negatif aki ya, atau negatif lampu. Ini untuk kumpulan negatif lampu, kita pasangkan kabel tambahan, kabel warna hitam juga. Kita pasang dulu kabel tambahan ya, kabel tambahan ini nanti kita hubungkan ke relay dan ke negatif aki langsung. Atau kalau dipasang di motor, di besi rangka motor juga bisa. Untuk kabel negatifnya kita pasangkan juga ke kaki relay nomor 85. Dan kita pasang lagi jalurnya ke negatif aki langsung. Jadi untuk jalur negatif lampu, itu bisa dipisah ke negatif aki langsung, atau digabung ke 85 yang diambilkan dari negatif aki langsung, atau relay 85. Nah jadi dari negatif aki, atau dari negatif lampu ke negatif aki, dan dijamper lagi ke kaki relay nomor 85. Nah untuk selanjutnya, dari positif lampu utama. Untuk positif lampu utama ini, diambilkan langsung dari relay nomor 87. Jadi untuk relay nomor 87, ini kita langsungkan ke positif lampu utama. Jadi lampu besar, lampu bilet yang lampu utama, dari kaki relay nomor 87. Dan untuk selanjutnya, dari jalur-jalur lain, ini tinggal kaki relay nomor 86 dan 30 ya. 86 dan 30. Nah dari kaki relay ini nanti kita pasangkan. Untuk kaki relay nomor 30, kita kasih kabel tambahan. Oke seperti ini. Dan kita akan pasang sikring dari positif aki. Kabel tambahan dari positif aki. Kita masukin sikring dulu, dan keluar dari sikring, masuk ke kaki relay nomor 30. Oke kita pasang dulu, udah beres. Untuk pemasangan sikring dari positif aki. Masuk ke sikring. Dari sikring, keluar ke kaki relay nomor 30 ya. Nah tinggal kaki relay nomor 86. Untuk kaki relay nomor 86, itu jalurnya nanti untuk dari saklar ya. Ini masih dari lampu senja. Lampu demon, lampu sron, dan lampu jauh telenoid. Nah untuk jalurnya yang kita pasang lagi, ini ada saklar ya. Kita ada dua saklar. Sebagai contoh aja, ini saklar on off. Satunya untuk lampu senja. Dan yang saklar kiri ini untuk lampu jauh dan lampu dekat. Untuk inputnya, kaki tengah saklar ini kita gabung jadi satu. Kita kasih kabel warna hitam. Dan kabel kuning ini output saklar untuk senja. Putih output untuk lampu dekat. Biru untuk output lampu jauh. Untuk inputnya saklar, kabel warna hitam ini, kita ambilkan dari output kunci kontak. Jadi saat di kontak on, baru ada arus positif aki. Jadi saat kontak on, ada arus positif aki. Saat off, dia nggak ada arus. Nah untuk jalur dari out kontak, bisa diambilkan juga dari jalur sweet ramp ya. Kabel warna hitam untuk di Honda. Untuk di Yamaha, kabel warna coklat. Oke, untuk jalur saklar output saklarnya. Saklar yang lampu senja. Ini kita kasih kabel warna kuning. Ini langsung kita pasangkan ke positif lampu senja. Yang lampu demon dan lampu strong. Oke, sudah kita pasang dulu. Dan untuk output lampu dekat dari saklar. Output saklar lampu dekat, kabel warna putih. Ini kita pasangkan ke kaki relay nomor 86. Jadi langsung dari saklar. Untuk penyambungan atau menyalakan lampu utama. Kita pasangkan ke kaki relay nomor 86. Oke, tinggal kaki saklar. Output saklar yang lampu jauh. Untuk output saklar lampu jauh. Kita pasangkan ke positif lampu jauh selenoidnya. Kita pasang. Ini jadi dari saklar ini langsung ke selenoid. Tapi kita tambahkan lagi dioda ya. Kita pasang dioda 1 ampere aja. Nah, dioda ini yang ada cincin dan nggak ada cincinnya. Nah, kaki yang nggak ada cincin itu ke lampu jauh atau dari saklar lampu jauh dan positif lampu jauh. Kita gabung seperti ini. Kita contohin, kita lilit seperti ini ya. Tapi kalau untuk pemasangan aslinya harus kita solder. Ini hanya contoh aja. Nah, yang ada cincinnya, dioda yang ada cincinnya. Nah, ini kita pasangkan atau kita jamperkan ke kaki relay nomor 86 atau yang di output saklar lampu dekat. Jadi langsung masuk ke kaki relay 86 juga bisa. Ke output saklar lampu dekat juga bisa. Nah, kurang lebih seperti ini ya pemasangannya. Jadi di sini ada keterangan-keterangan jalurnya aja atau arah-arah jalur pemasangan biletnya. Jadi di sini udah nyala atau udah bisa nyala, tapi kondisi kontak on. Nah, kelihatan ya. Jadi diodanya kita pasangkan ke kaki relay nomor 86 untuk kaki dioda yang ada cincinnya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu untuk menyalakan lampunya. Nah, untuk menyalakan lampunya, di sini rangkaiannya kita harus dikontak on dulu. Kalau nggak kontak on, nggak bisa nyala ya. Jadi ini on off tuh, nggak nyala. Meskipun pemasangannya langsung dari positif aki dan negatif aki. Jadi ini fungsinya untuk saklar kiri, lampu dekat, lampu jauh. Untuk saklar kanan, lampu senja. Kita kontak on. Udah kontak, udah on. Kita nyalain lampu senja. Nah, lampu senja menyala. Jadi lampu demon dan lampu strontnya menyala. Nah, ini hanya lampu stront dan lampu demon yang menyala. Kita coba tekan saklar lampu dekat. Nah, ini lampu dekat menyala. Oke, kita tekan lampu jauh. Nah, lampu jauh menyala, lampu dekat juga menyala saat ditekan lampu jauh. Jadi saat posisi lampu jauh menyala, celenoid kebuka, jadi lampu jauh. Lampu dekat. Kalau posisi kontak di off, ini lampu juga ikut mati ya. Nah, kita off, lampu juga mati. Meskipun ngambil jalurnya dari positif aki langsung, ini harus melewati kontak juga. Jadi saat di off, kontak juga off, lampu juga off ya. Saat kontak on, baru lampu bisa on. Kita off. Nah, lampu senja juga off. Oke, karena jalur untuk positif dari relay, pemicu relay saklar, itu kita ambilkan dari out kontak. Tapi untuk menghidupkan lampu bilet, itu dari aki langsung. Nah, kalau untuk pemasangan saklar beam gimana? Oke, kita contohin. Kalau misalkan mau ditambah saklar pass beam. Untuk saklar pass beam, kita ambil saklar seperti ini ya. Kita contoh saklar begini aja. Ada dua kabel. Ini untuk kabel input dan output. Untuk inputnya, ini kita ambilkan langsung dari out kontak. Oke, kita pasang dulu. Untuk kabel input dari tombol beam ke out kontak. Nah, kelihatan ya. Ada dua kabel, input dan output. Untuk saklar beam, hanya ada dua kaki atau dua kabel. Nah, untuk yang outputnya. Outputnya ini kita pasangkan ke kaki saklar yang lampu jauh. Atau ke positif lampu jauh langsung. Jadi, untuk outputnya kita pasangkan ke output saklar lampu jauh. Oke, setelah dioda ya. Atau di kaki dioda yang nggak ada cincinnya. Oke, kita coba dulu. Kita kontak on. Kita kontak on. Oke, senja kita matiin dulu. Langsung kita tombol beam. Oke, lampu jauh langsung menyala ya. Saat di beam, lampu jauh menyala. Meskipun saklar lampu utama off. Nah, ini off. Di beam langsung menyala. Oke, kita coba. Nah, ini lampu jauh menyala ya. Jadi, mudah saja untuk pemasangan atau rangkaian. Jalur-jalur untuk pemasangan bilet ya. Untuk di motor. Jadi, kalau teman simak-simak dari video dari awal. Dan mengikuti terus. Saya yakin teman-teman bisa. Untuk mempraktekkan jalur-jalur pemasangan bilet. Untuk di motor-motor ya. Ini berlaku ke semua motor ya. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang mau coba. Praktekkan pemasangan bilet sendiri di rumah. Untuk jalur-jalurnya. Untuk praktek jalur ya. Ini praktek jalur. Udah kita persiapkan di video ini. Kalau teman-teman mau cari skema gambar jalur sudah ada di video-video kita sebelumnya. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk semangat untuk melakukan perakitan atau pemasangan modifikasi atau lampu-lampu di motor-motor kalian. Oke, jika dirasa video ini bermanfaat silahkan tinggalkan like, di komen, di share ke sosial media teman-teman. Supaya kita lebih semangat lagi buatkan tutorial-tutorial untuk pemasangan lampu-lampu modifikasi di motor-motor. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!